Eks Presiden Inter Milan sekaligus salah satu dari lima calon ketum PSSI yang baru, Erick Thohir menyebut Sinteyong merupakan pelatihan tepat untuk membentuk Timnas saat ini. Hal ini disampaikan Erick Thohir seraya menjelaskan bahwa Timnas yang hebat tak bisa dibentuk dengan sekejap mata. Menteri BUMN Erick Thohir melemparkan pujian kepada Sinteyong yang merupakan pelatih kepala Timnas Indonesia. Pujian tersebut disampaikan oleh Erick di tengah-tengah persaingan menjadi ketua umum, PSSI, periode 2023-2027. Terkait pencalonan tersebut, untuk saat ini Erick tengah gencar membahas soal permasalahan sepak bola di tanah air. Saat berbicara di Kompas TV, ia membahas PSSI harus melihat apa yang paling dibutuhkan oleh Timnas untuk bersaing di kancah internasional. Di sela-sela pembicaraan mengenai Timnas, Erick tak lupa memberikan pujian kepada Sinteyong. Menurutnya, Sint membutuhkan dukungan lebih dari federasi untuk membangun tim yang kuat. Selain permasalahan training center, Erick juga konsen terhadap orang-orang di belakang Sint. Ia ingin Sint benar-benar didukung oleh orang-orang yang dipercayainya untuk membangun Timnas Indonesia. Erick tak mau ada politik dibalik pemilihan orang-orang yang membantu Sinteyong membangun Squad Garuda di masa depan. Dengan demikian, Erick telah menaburkan bumbu-bumbu manis terkait masa depan Sinteyong bersama Squad Garuda. Ungkapan tersebut menandakan adanya ketertarikan Erick untuk memperpanjang masa bakti Sin di Timnas Indonesia andai terpilih jadi ketua umum PSSI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!